Foto dan videonya jadi kecederungan kayaknya bakal hilang sih mbak Karena ternyata buat pemulihan itu cuma Ya pemirsa hari ini Helsi didampingi oleh lawyer yaitu Bang Adi dan juga Bang Coki Mau menindaklanjuti terhadap pelaporan saya karena akun Instagram saya dan Youtube anak saya yang diertas atau dibajak Kemarin itu awalnya kan lapornya ke Polda Metro Jaya Nah sekarang tindaklanjutnya udah sampai ke Polres Depok Dilimpahkan ke Polres Depok hari ini kami hadir memenuhi undangan klarifikasi atas laporan peratasan akun Instagram Ibu Helsi Ya ini ya Mohon doanya ya mudah-mudahan bisa segera ditinaklanjuti terus Makasih Yang pasti ini adalah tindaklanjut dari pelaporan yang pertama yang ke Polda Metro Jaya terus dilimpahkan ke Polres Depok Jadi menceritakan kronologis peratasan akunnya seperti apa Terus Siapa-siapa yang duga mengetahui Siapa-siapa saja yang kira-kira diduga mengetahui kejadian ini Kalau akun Instagramnya Alhamdulillah sudah balik lagi Mbak Cuman permasalahannya foto video yang sampai seribuan yang dihapus sama orang tersebut Itu ternyata gak mudah banget untuk kembali lagi Jadi yang baru balik itu sekitar 169 foto Selebihnya kayaknya ngeri-ngeri sedap dalam artian kayaknya Tapi kayaknya sulit banget deh Waktu pemulihan terbatas kan Instagram banyak-banyak waktu 30 hari untuk pemulihan Dan Dan sekarang tinggal 9 hari lagi Buat pemulihan Foto dan videonya Jadi kecederungan kayaknya bakal Bakal hilang simba Karena ternyata buat pemulihan itu cuman Sehari itu cuman bisa 3-5 foto atau video Selebihnya gak bisa gitu Dan itu Udah berapa hari ini ternyata Buat dipulihkan gak bisa sama sekali gitu loh Jadi Kecenderungan hilangnya besar banget sih Mbak Mbak mungkin kerugian apa sih? Kerugian saya sih buat saya besar banget ya Mbak Foto dan video buat saya itu kan karya saya Portfolio saya Saya mengerjakannya dengan segenap waktu Tenaga, uang Shooting-shooting yang pernah saya ikutin Memori-memori keluarga Memori-memori pekerjaan Itu kan susah banget untuk dikembalikan gitu kan Besar banget lah Mbak Kerugian yang saya alamin gitu loh Mungkin buat orang lain Ya secara foto video Tapi buat pekerjaan saya Ya itu karya saya Itu portfolio saya gitu Sejauh ini masih diselidiki sih Biasanya kan memang polisi Menyelidiki dari orang-orang terdekat dulu kan Kira-kira kemungkinan-kemungkinan Seperti ya Bang ya Nanti setelah dari orang terdekat itu Mungkin nanti akan Akan dikembangkan lagi Kemana sebenarnya Apa sih Kemana titik akhirnya Titik pelakunya gitu Bang kalau misalnya pelakunya tadi sudah datang Mungkin dari sisi hukum sendiri Mungkin sebagai lawyer ya Mungkin ancamannya berapa Untuk apa-apa jadi itu Ancamannya itu bisa 8 tahun Dan kita sampai saat ini masih fokus Untuk proses hukum Jadi kita tadi menjawab Berapa pertanyaan dari penyidik Dan kita serahkan kepada penyidik Untuk mencari Sampai tuntas siapa pelakunya Jadi sampai saat ini Kelugiannya Ya Gak ternilai ya Material dan imaterial Ancamannya setelah 8 tahun Ancamannya Dari pasal sendiri Bang Di benar-benar itu 30 Jumtum Eh 36 Jumtum 46 Pasal 27 28 46 Pasal 30 dan 46 Ancamannya yang tadi Bang Ancamannya tadi Bersi Bersi Mungkin setelah beberapa Hidup itu hilang Mungkin Apa sih mungkin yang Bersi Lapor selain Laporan gitu Apakah mungkin Mungkin apa Tanya-tanya Atau Apa yang mencurigai Situ orang Kalau mencurigai Si ada Tapi kan itu Butuh pembuktian Jadi saya ikutin Prosesnya lah Seperti apa yang benar Saya ikutin gitu Tapi yang pasti Tindakan Peretasan akun ini Sangat gak menyenangkan Sekali Dan Sangat merugikan Yang kemarin-kemarin Beberapa teman Ada juga Malami kejadian kayak gini Tapi Mungkin undang-undangnya Belum Kuat ya pada saat itu ya Kalau Pas di Helsi Kebetulan undang-undangnya Sudah ada Jadi Sudah dikuatkan Jadi Alhamdulillah Buat Pelaku Peretasan ini Bisa Dikenai Pasal Ada undang-undangnya Alhamdulillah Kita udah dilindungin Gitu kan Jadi paling gak Ini bisa jadi pembelajaran Untuk orang banyak Please deh Jadi orang baik lah Jangan Jangan Apa ya namanya ya Jangan berbuat jahat Jangan merusak Akun orang Jangan melakukan Ya merugikan orang Gitu loh Karena Ya Gak menyenangkan banget Dan sangat merugikan Gitu loh Harapannya begitu Harapannya buat pelaku Jadi efek jera Buat orang-orang lain disana Yang mungkin punya niat-niat Seperti itu Jadi pembelajaran ya bang ya Bahwa Undang-undangnya ada Dan itu bisa Dikenai pasal Dan ada hukumannya Gitu Apa lagi ya bang Kalau motifnya sendiri Mbak Mungkin kira-kira apa sih Mereka tujuannya Gitu loh Untuk Iri kah Atau gimana Kalau motifnya Itu yang Mesti saya tanya-tanya sih Mbak Motifnya apa Apakah Ada masalah Dengan saya Apakah ada Urusan kerjaan Apakah Ada urusan Iri dengki Gitu kan Atau Memang niatnya Mau ngejual Akun Itu Atau mau pakai akun Saya itu Untuk Endorse lah Apa gitu-gitu Itu masih ditelusuri Tapi buat saya Tindakan ini Sangat 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 merugikan Dan jahat banget Kalau mengingat Endorse sendiri Kan mungkin Mbak Sudah ada kontrak Endorse Itu gimana Untuk kontraknya Kemarin kan sempat Hilang Kalau kesana sih Sejauh ini Masih Bisa terkendali Mbak Masih terkendali Cuman Permasalahan Produksi foto Produksi video Yang saya upload Di Instagram Itu kan Ternyata Tidak mudah Buat baliknya Dan kayaknya Bakal bener-bener Hilang Itu yang buat saya Tidak Ternilai banget Untuk Untuk Kembali ini lagi Kalau mengenai Akun Youtube Sendiri Kalau Akun Youtube Anak aku Ternyata itu Udah dijual Udah dijual Sama ke orang lain Jadi Udah dipakai Sama orang lain Saya juga Jadi Bingung Aduh Mesti gimana ini Gitu loh Walaupun memang Subscribernya Masih baru Tapi sudah Monetes Gitu kan Sudah Monetes Itu udah dijual Kita udah Bener-bener Gak bisa masuk lagi Ke akun Youtube Anak saya Tapi kalau Instagram Sejauh ini Sudah balik Kalau untuk itu Pelakunya apa Sama Maksudnya Untuk Dari Hakernya Segini Kebetulan Kemungkinan Sama Karena kan Istilahnya Ada beberapa Hal penting Yang Ada beberapa Hal penting Yang diketahui Sama orang tersebut Artinya memang Sudah tahu Mbak Hal sih Masih Masih diduga Indikasi Indikasi Dugaannya Karena kan Untuk bisa Masuk ke sana Kan Harus ada Password Yang diketahui Gitu-gitu kan Iya Email Oke Pesan buat Hacker Mungkin yang Mau disampaikan Mbak Buat Orang yang Melakukan Pertasan akun Pembajak akun Pembajak akun Main-main Main-main Dengan akun Akun orang lain Yang gak punya Haknya Sama sekali Dan mudah-mudahan Waktu Tenaga Biaya yang saya Lakukan sekarang ini Cukup Di saya aja Terakhir Gak ada lagi Pertasan akun-akun Gak ada lagi Pembajakan akun-akun Jadi pembelajaran Untuk pelakunya Dan juga pembelajaran Untuk Orang di luar sana Yang coba-coba Mau ganggu-ganggu Akun Yang Gak ada haknya